selamat menikmati yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu cacaran wakil kepala man satu blitar bapak ibu-ibu paniknya pondok remadun man satu blitar yang saya hormati bapak-ibu pembina pendidik karyawan-karyawani man satu blitar yang saya hormati anak-anakku siswa siswi santri man santriwati pondok remadun man satu blitar yang saya sayami dan saya banggakan tidak kata yang patut kita mengungkapkan di pagi hari yang indah dan cerah ini kecuali mengungkapkan kemudian basukron dan lihat Allah subhanahu wa ta'ala atas karun aliman rohman taufi hidayah beserta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini tepatnya pada hari Senin tanggal 4 April tahun 2022 kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang baru masjid man masjid tamenik anul man satu blitar mudah-mudahan niat kita yang tulus dan ikhlasi cadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan yang bermanfaat masalah binti nil dunia wal amin ya robba alamin solawan beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada jengan kita anak besar makam selalu Allah yang selalu kita nanti-nantikan syafatnya binti nil yada ilayu mil yaman amin amin ya robba alamin bapak ibu setanah anakku santriwan santriwati ponduk ramadun man satu blitar yang dimulihakan Allah yang pertama tadi disampaikan untuk perkenalan sudah ada yang kenal belum ya belum nama saya cukup sikat yaitu mahmudi biasanya saya ditanggil pak imut ada yang manggil pak mahmud terserah silahkan ya gak paten terserah dipanggil gak apa-apa alamat bendoseu talur blitar dari sini kurang lebih sekitar 10 kilo ya ke arah timur yaitu sebelahnya kantor pen yang ini kurang lebih 8 atau sampai 10 kilo alamat bendosemu talur litar istri satu masih satu apa satu cukup satu anak dua sekarang masih mau melanjutkan yang berguruan tinggi yang nomor dua ini masih mau kelas 12 ya jadi jaraknya hanya satu tahun yang satu kelas dua yang satu kelas tiga ini perkenalan saya mudah-mudahan nanti bisa lebih akrab setelah kita bersama-sama di man satu litar sebelumnya anak-anak saya pertama berginas di man dua man dua 8 tahun mulai 2009 sampai 2017 2017 sampai 2022 ini saya di man tiga litar terus di man satu mulai hari ini mudah-mudahan nanti sampai pensiun mudah-mudahan Allah 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 anak-anak yang sabar makan makanya mungkin karena saya itu belum belum apa belum terbiasa mengatakan mas satu kadang-kadang mungkin nanti kamu yang agak dimahamkan kadang-kadang bimung temui man man kiro itu karena pernah ke man tiga man dua man satu kadang-kadang itu bimung ini man kiro ini makanya kalau dulu kan lini kunir krogol itu kan mudah sekarang dua satu tiga ini kadang-kadang agak bimung kukum monat itu kadang-kadang rojok kurung apal mohon dimaafkan bapak ibu sana anakku yang sabar ya kan saya kira itu perkenalan saya monggo nanti khususnya anak-anakku yang kelas 10 dan kelas 11 kalau 12 ini kan sudah sebentar lagi kuliah ya jadi sebentar lagi kuliah mungkin ya hanya perkenalan sebentar saja mungkin hanya waktu sekitar satu bulan saja nanti bersama-sama dengan saya tapi yang penting tahu woy kito pak makhluk karena nanti yang akan tanda tangan di ijazah anak-anak kelas 12 adalah saya jangan sampai perlu tanda tangan ini ini minimal yang kelas 12 nanti sudah kenal dengan saya karena nanti untuk ijazah kelurusan tanggal 20 Mei insya Allah ya nanti sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tanggal 20 Mei nanti ada kerurusan kelas 12 mudah-mudah nanti semuanya lulus 100% khusus untuk yang kelas 10 dan kelas 11 marilah mulai saat ini hari ini saat ini juga ya jadi mulai hari ini hari pertama saya menijakkan kaki di 1 berita ini mari kita bersama-sama mari kita bangun kita wujudkan kita pertahankan prestasi man 1 gritar yang sudah kita capai kita pertahankan dan kalau perlu nanti mari kita bersama-sama sekuat tenaga untuk meningkatkan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh man 1 gritar tepuk tangan tepuk tangan jadi insya Allah kalau anak-anak nanti semangat insya Allah yang namanya kesuksesan tidak akan lama akan tercapai yang penting semangat semangat jangan sampai pengudahan loyo semangat jadi yang penting kita semangat dulu jangan sampai kita jadi penguda yang loyo makanya Bukarno pernah menyampaikan berilah aku 10 penguda eh berilah aku 1000 orang tua maka akan saya cabut belum beri saya 10 penguda saja maka akan saya pindah di malaya ini 10 penguda mengalahkan 1000 orang cuma makanya kalau kalian ingin penguda sampai semangat yang gak ada sampai eluyum jangan sampai kalah dengan orang tua semangat 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 berarti sore semesubuh bapak ibu dan anak-anakku yang saya mengatakan gak apa-apa sore semesubuh itu disunahkan kalau kita ya kalau kita buka kuasa ini disunahkan untuk di awal tapi kalau sagor itu disunahkan di air apa alasannya karena kalau kita buka ini di awal ini memang kita segera untuk membatalkan kuasa dan kalau bisa kalau buka kuasa ojo langsung nyantap nasi ini rasulullah makanya rasulullah kalau buka gak pernah nasi yang ada adalah kurma caranya jawa itu gak ada kurma dulu ya kalau sekarang gak banyak kurma mulanya mau jawab kemudian kulik singkatan kata-kata emek kodok jauh kuwiko po kolak dan nyanyi arab kurma nyanyi jawa enek kolak kodok ini akhirnya apa? biasa ini untuk takjil kita makan atau minumnya kolak itu sunnah rasulullah pada waktu rasulullah buka ini disunahkan untuk kurma sekarang sudah banyak kurma di Indonesia nah untuk sakur ini diakhirkan mengapa kalau sakur diakhirkan mendelang imsak imsak itu biar kita setelah sakur tidak tidur lebar saur terus dulu mulanya lebar jokong bian lebar makan kajok karo dulu lebar makan karo dulu jadi enak cenggok makan dan wong gedi luk enak 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 mulai enak jauh biar enak 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 artinya apa kalau kita makan setelah makan terus tidur menurut ilmu kesehatan itu tidak bagus karena pencerna kita nanti akan terganggu makanya sakur itu diakhir menjelang tim sak itu biar kita tidak tidur terus melaksanakan sholat subuh dan aktivitas dan itulah nanti kegiatan-kegiatan puasa kita akan seperti biasanya tidak terganggu nah bapak ibu dan anakku yang saya banggakan saya kira itu untuk perkenalan karena masih ada kegiatan kodok ramadun monggo nanti kita bersama-sama menyatukan tepat menyamakan visi dan misi kita di man satu belitar ini insyaallah anak-anak man satu belitar sudah luar biasa tepuk tangan dengan demikian bodok ramadun dengan tema bersihkan hati cernihkan pikiran dan sucikan perbuatan melalui tanggal 4 sampai tanggal 9 April tahun 2022 atau 3 sampai 8 ramadun 14 43 jiran tepat jam 7 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian 1 litar saya nyatakan dengan bacaan bismillah irohman irohi saya nyatakan dibuka dan di selamat menjalankan bodok ramadun mudah-mudahan dengan kegiatan bodok ramadun yang kita raksanakan selama kurang lebih satu minggu ini benar-benar menjadikan anak-anak kesempatan lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan menjadi orang yang la'al lakum takun amin amin ya roba amin dan saya berharap setelah pondok ramadun harus sudah beda dengan sebelumnya pondok ramadun satu minggu nanti sudah harus beda kalau sebelumnya mungkin ilmunya tentang fikir atau kita kunin berkurang satu minggu nanti sudah harus lebih baik dan lebih bah akhlak berkarimah akan lebih baik dan semuanya akan lebih baik setelah kita melaksanakan pondok ramadun di kawah condor di muka 1 litar berkata di kawah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh